selamat datang di tutorial programnya di video kali ini saya akan membahas tutorialnya berdasarkan beberapa pertanyaan pada kolom komentar tentang cara import data menggunakan file excel yang berextensi CSV ke dalam program di beberapa video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara import data menggunakan file excel yang berextensi CSV ke dalam programnya namun dari beberapa video sebelumnya terdapat beberapa video yang belum terdapat penjelasan tentang cara import data jadi kali ini saya membahas kembali tentang cara import data menggunakan file excel yang berextensi CSV ke dalam program di layar ini merupakan tampilan dari program jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama kita mengklik file kemudian memilih atau mengklik musik kemudian kita aktifkan atau menggunakan pkjx dari dari read jadi kita menggunakan kata library kemudian dalam kurung read jadi pkjx yang digunakan adalah read jadi sebelum mengaktifkan kita install pkjx dari read kemudian kita aktifkan dengan menuliskan kata library kemudian dalam kurung read kemudian kita arahkan kursornya kemudian kita klik A kemudian akan hampir di platform selanjutnya kita menuliskan sintaks sintaks untuk mengimport data file excel yang berextensi CSV misalkan menuliskan kata data kemudian menuliskan kata hari titik CSV buka kurung menuliskan kata file titik terus kemudian buka kurung balas kurung koma menuliskan kata data kembali mengingatkan bahwa programmer salah satu sifat dari programmer ini adalah kesensitif artinya kesalahan pun bisa baik titik atau koma itu akan mengakibatkan error ketika di run kita coba klik run jadi sintaks yang pertama kata dataku kemudian klik CSV file kemudian titik plus buka kurung balas kurung kemudian koma header kemudian kita arahkan kursornya di sintaks yang kedua kemudian kita klik R jadi setelah kita klik R run akan diarahkan untuk mengambil data file excel yang berekstensi CSV jadi kita arahkan kemudian kita run jadi setelah kita klik run kita akan diarahkan untuk mengambil pengumpul data file excel yang berekstensi CSV misalkan nama file nya adalah contoh data kita klik nama file nya kemudian kita klik obek kemudian kita cek datanya kita dapat menuliskan kembali kata dataku atau kita blok kata dataku kemudian kita klik run atau dapat menuliskan ulang misalkan kata dataku kemudian kita klik run kita cek nah ini adalah tampilan dari data dengan file contoh data jadi nama datanya adalah data kemudian nama data file nya yang kita import adalah contoh data kemudian nama data file nya kemudian sintaks yang kedua menuliskan kata dataku misalkan menuliskan kata dataku menggunakan group key kemudian menuliskan kata read CSV kemudian dalam burung buka burung kita cek kita cek file dengan nama file contoh data di penyimpanan data cek kemudian nama file nya contoh data kita klik kanan kemudian kita memilih proper kemudian kita ke bagian scroll kemudian kita kemudian kita kemudian kita copy kemudian kita pindahkan ke kemudian kita paste kemudian yang lupa kita memberi tanda petik 2 kemudian yang nama file atau penyimpanan data C terdapat jaris menit ke kiri kita ubah ke kanan jadi kalau tidak diubah atau tidak berubah garis miring ke kiri ke kanan ini itu akan terjadi error kita coba klik run ini dapat error jadi untuk garis miringnya yang dari kiri ini kita ubah ke kanan kita coba klik run kemudian kita cek di bagian Rp sudah berhasil dengan memberi keterangan bahwa jumlah dataku 240 dengan kolom 40 kita coba cek apakah sudah sesuai apakah sudah berhasil kita menuliskan kata data kemudian kita run kembali nah sudah berhasil nama file dari contoh data jadi terdapat 240 dengan 40 item atau 40 jadi ini merupakan dua langkah cara menumpul data menggunakan file Excel yang membuat ekstensi jenis V dengan menggunakan TKD XM cukup sekian untuk tutorial kali ini nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih